Selesai itu, semakin saya ngerti apa kekurangan saya, semakin saya lebih menerima diri gitu Mas Endra. Oh aku salah di situ ya, aku ngomong salah ke diriku gitu ya, maksudnya bukan ngomongin benar-benar salah secara dualitas, bukan cuman, oh ini yang menyebabkan aku kemarin kok gelisah. Nah, dari semua evaluasi begitu aku diam Mas Endra, itu selalu mendapatkan something new gitu Mas Endra. ada sesuatu yang baru entah itu enlightened knowledge, entah itu enlightened jadi ngerti, oh aku kemarin baca, tapi Mas Endra maaf ya, ini juga bukan berarti nggak baca, nggak dengerin sesuatu, bukan ya gitu maksud saya, saya tiap hari meluangkan waktu untuk belajar Mas Endra, jadi kalau ada waktu luang, at least saya baca buku, saya belajar, at least saya bikin modul, at least saya benar-benar, saya menyediakan waktu untuk mengisi nutrisi pengetahuan gitu Mas Endra, dari apapun. Jadi saya punya kebiasaan untuk dengerin orang ngomong gitu. Tapi, tapi, setelah evaluasi perbaikan, penyempurnaan itu selesai gitu, Kang Abu tetap diem, diemnya itu langsung download itu terjadi, mengalir insight itu datang, atau bagaimana, lebih-lebih dikonflikkan lagi gitu. Oke, gini Mas Endra, simpelnya. Terima kasih telah menonton! Kalau pengen jadi orang kaya, lakukan lifestyle orang kaya. Dalam tanda petik, ketika kita merasakan kekayaan contoh-contoh, ketika kita makan di tempat yang mahal misalnya, dan kita bisa merasakan ambiencenya itu gitu, di situ kita akan melepaskan diri dari kesempitan berpikir kita gitu misalnya, kita akan terbawa suasana itu gitu intinya. Nah, jadi paling sederhana dalam konteks katakanlah mau merubah finansial gitu, hal yang paling simpel adalah rubahlah kebiasaan. Saya kasih contoh ya. Teman-teman jangan lupa, apalagi setelah usia 40, kita ini terpenjara oleh kebiasaan. Selesai. Mikirnya sama, hal yang dilakukannya sama, maka jarang berpikir sih sebenarnya. Kenapa saya bilang jarang berpikir? Orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan pikiran. Kita tuh sebenarnya jarang menggunakan pikiran, kita digunakan oleh pikiran. Maka kita terpenjara oleh mindset bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kenapa? Mungkin kita dibatasi, dilimitasi oleh program lingkungan gitu. Mungkin dulu orang tua kita ngomong, Alana kamu apa sih? Itu nempel tuh. Kamu apa sih? Kamu apa sih? Kamu apa sih? Even dengan kamu apa sih, jangan-jangan kita untuk bercita-cita aja kita nggak mampu gitu kira-kira. Nah, kita penting untuk mendobrak penjara mindset itu. Penjara habits itu gitu. Dan ini nggak bisa diwakilkan masalahnya. Bukan di seminarnya, tapi reprogramming self-nya gitu. Dan ketika itu dilakukan dalam reprogramming self, konteksnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang namanya kebiasaan gitu. Karena apapun yang dilakukan tanpa merubah kebiasaan, pasti nggak akan terjadi. Saya kasih contoh yang lebih real lagi. Misal, Finansial kita ingin membaik, tentu kita penting melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya, kita akan melihat segala sesuatu bentuk yang sebelumnya nggak kelihatan gitu kira-kira. Jadi kalau kita mikirnya sama, opportunity ini sebenarnya udah lama ada. Tapi karena kitanya terlalu sibuk, kitanya nggak punya fokus, dan kitanya tidak belajar merubah kebiasaan, maka opportunity ini nggak pernah kelihatan gitu. Maka ketika kita hunting sejenak, santai dan relax sejenak, dan kita tidak terlalu sibuk dengan pikiran, merubah kebiasaan, itu seakan-akan kita melihat dalam tanda petika ajaiban, padahal kita baru ngeh dan baru ngeliat bahwa ini opportunity-nya udah ada, cuman kemarin sibuk banget aja sih. Mikirnya sempit, sehingga ini nggak kelihatan gitu. Nah, semakin kita mulai merubah kebiasaan kita, semakin kita akan bisa melihat bahasa kerennya itu clear seeing, bisa melihat dengan sangat jernih gitu kira-kira. Nah, dengan clear seeing ini kita akan mendapatkan opportunity yang baru, atau kesempatan yang baru, dan kesempatan ini yang akan membuat pundi-pundi finansial kita akan lebih baik gitu. Jadi, kata kuncinya, perubahan, kebiasaan, melihat opportunity yang baru, dan di situ akan ada perubahan hidup gitu. Kira-kira sederhananya gitu, Mas Entra. Kalau kebiasaan-kebiasaan orang kaya yang dimaksud oleh Kang Abu tadi, konkretnya seperti apa, kan? Sederhana kan, mereka tuh nggak terlalu simple thinking gitu loh, Mas. Ngeribet gitu pikirannya. Mindsetnya tuh nggak terlalu ribet kanan-kiri berat. Gini, contoh-contoh. Mindset kaya itu, bukan aku kekurangan, tetapi aku penting untuk menggapai gitu. Tidak dikedepankan masalahnya dulu, kekurangannya dulu, tetapi saya akan melihat bahwa, oke, ya paling gampang, inilah Mas Entra, saya suka ngomong, di hidup ini kan nggak ada yang mahal, yang ada nggak punya uang aja sih gitu. Betul nggak? Jadi ketika kita ngomong, dikit-dikit mahal banget, ini mahal banget. Ini beda tipis antara hemat sama pelit, apalagi tidak mencintai diri gitu kira-kira. Coba saking mindsetnya hemat banget, sampai untuk diri sendiri aja, kita nggak fulfill, dan kita dalam tanda petik jadi menyiksa gitu. Nah dalam konteks ini, justru semakin kita dalam tanda petik royal untuk memenuhi diri, ini royal di sini dalam artian, ya dengan kesadaran gitu ya kira-kira. Maka kita akan memenuhi diri sendiri, untuk menaikkan level pada kesadaran tertentu, dan kita akan melepaskan mindset-mindset miskin gitu kira-kira. Mindset-mindset kekurangan, mindset-mindset susah, mindset-mindset sulit menggapai, karena jangan lupa ya, begitu pikiran kita pengen, tapi perasaan ngomong, kayaknya aku nggak mungkin deh. Ketika kita ngomong perasaannya, kayaknya aku nggak mungkin, sama dengan aku mengatakan, aku nggak mau gitu kira-kira. Nah berarti kalau aku punya aja perasaan yang nggak mau, gimana mau menggapai gitu. Nah artinya, simple thinking gitu. Dalam konteks, merubah mindset gitu. Itu mas. Oke. Nah, ada yang ngelapan bahwa pikiran itu kan mencipta gitu ya. Kalau dalam bahasa pemprograman, jika semuanya sudah sinkron, sudah selaras, maka komputer nyala gitu kan ya. Nah, begitu pun juga dengan tubuh manusia, ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Jadi ketika itu sudah selaras, kita tinggal bilang, oke, nanti tahun depan aku harus bisa begini gitu. Kita instruksikan nih, tubuh kita, pikiran kita. Seperti itu bisa nggak sih, dibagi strategi kan? Ya, jadi kalau pikiran itu kan disebut pelopor ya, Mas Endra. Bahwa ketika aku pengen begini, yang selalu kita ulang-ulang bahwa antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh dalam satu aliran yang sama gitu, Mas. Dan nanti kata kuncinya adalah fokus sih sebenarnya. Fokus. Makanya ada law of attraction misalnya, Mas Endra. Saya mau attract, mau attract, tapi nggak fokus, dan di situ nggak ada action, nggak akan kejadian juga gitu. Nah, jadi contoh ya, teman-teman katakanlah pengen apa, tujuannya mau kemana, yang penting tahu dulu arahnya mau kemana gitu. Saya mau ke situ gitu. Maaf juga nih, kadang-kadang ngomong, aku sih ngalir aja dalam hidup. Iya, tapi ngalir harus tahu orientasinya juga sih gitu. Karena nanti ngerti bahwa orientasinya mau kemana, dialirkanlah ke orientasi itu dengan fokus dan konsisten gitu kira-kira. Nah, jadi, sekarang ada bicara bahwa gini, Mas Endra. Kekuatan pikiran. Benar sih, tapi pikiran itu fragile. Pikiran itu, apa ya, labil gitu, Mas Endra. Jadi, kalau sekarang mengganalkan kekuatan pikiran, hari ini semangat pengen itu, besok ganti cita-cita. Itu yang kita ulang-ulang tuh. Besok ganti lagi, besok ganti lagi. Maka kita akan menyebutkan bahwa kita nggak pernah mendapatkan cita-cita, bukan nggak mendapatkan sih, kitanya aja nggak konsisten gitu. Jangan lupa ya, sifat dari pikiran itu pengennya loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Dan dia selalu pengen berganti-ganti gitu, kira-kira. Maka, kata kuncinya adalah, konsisten. Dan kalau kita tidak menggunakan konsisten, mau gimana pun nggak akan dapat apa yang kita mau gitu, kira-kira. Gitu, Mas. Kan kalau terkait dengan ini, kan apa itu namanya, terkait dengan rezeki ini ya, kan ada orang yang dipikir itu hanya diri dan keluarganya saja gitu ya. Tapi ada juga yang sudah lumayan juga memikirkan, nasibnya banyak orang gitu. Misalnya kayak Kang Albu, ngerawat anak-anak jalanan, diberdayakan gitu. Sekaligus di sepil, supaya bisa menjadi apa ya, inspirasi buat saya, buat teman-teman yang lain gitu. Pertanyaan saya kemudian adalah, dengan cara memikirkan nasibnya banyak orang, itu apakah juga bisa menjadi jalan untuk membuka peluang-peluang rezeki yang lebih berlipat-lipat gitu, kan? Mohon bawa. Mas, ini kalau gelas akan anggap saja satu liter, isinya pasti satu liter, betul nggak? Jadi kalau mindset saya cuma keluarga saya, ya cuma segitu aja wadahnya. Maka saya ngewadahin segede-gede, sebanyak-banyaknya, anak-anak apa, semesta tahu kok, oh, ternyata wadah saya itu termasuk anak-anaknya, dan semesta akan memberikan sesuai dengan wadahnya gitu. Jadi semakin banyak yang kita mau urus, semakin wadahnya besar, semakin juga rezeki yang dialirkan, pasti sesuai dengan kapasitas wadahnya gitu loh mas. Jadi dengan memperluas area kebermanfaatan kita gitu mas, dengan menambah member yang kita tolong gitu misalnya, kan member get member kan bukan cuma di bisnis mas. Tapi begitu member get member, dan teman-teman mungkin ini penting untuk disadari gitu ya. Dulu saya waktu mengalami, sorry, dulu saya waktu mengawali, mau melakukan sebuah kegiatan, mindsetnya gini, ya ampun punya segini, yang harus ditolongnya segini, kayaknya nggak mungkin deh. Oh itu jadi mind block banget gitu, jadi mental block banget gitu kira-kira. Tetapi menariknya, hukum tarik-menariknya semesta, hukum sebab-akibatnya semesta, ternyata semakin ini diluaskan, aduh mas Andra itu menarik banget bahwa, apapun akan pas dengan kapasitas ketika, banyak lebih banyak orang yang kita tolong, berarti lebih memperbesar juga wadah kita, untuk dialirkan oleh semesta itu gitu. Nah jadi maksud saya, saya selalu mengulang-ulang bahwa, jangan pernah ragu-ragu, dan jangan pernah bosan, dan jangan pernah berhenti untuk bermanfaat, karena kenapa? Itu adalah aliran, karena kita ini sebetulnya hanya distribution channel, kasih sayangnya Tuhan selesai. Kalau udah di level tadi tuh, 6-7 tuh, udah jadi selangnya aja sih gitu, udah jadi alatnya aja sih gitu. Udah jadi pipanya. Udah jadi pipanya, cuma mau menghantarkan selesai. Karena nanti kita ngerti, bahwa rezeki di sini, bukan hanya uang, yang kita punya dalam konteks rekening gitu ya. dalam perspektif dunia dan spiritual, katakanlah dunia akhirat lah gitu kira-kira. Orang yang rekeningnya besar, itu disebut orang kaya, dalam perspektif duniawi, quote-unquote. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita bicara dalam wilayah kesadaran dan ketuhanan gitu, orang yang kaya adalah bukan orang yang menumpuk uang, tetapi yang membagikan gitu. Bukan apa yang disimpan, tapi apa yang diberikan gitu. Maka value-nya justru kembalikan 180 derajat, secara duniawi ketika kita memegang, besar dan banyak, ya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang, dalam tanda petik disebut kaya. Tapi kekayaan yang sejati adalah, bukan seberapa banyak yang kita pegang, tapi justru seberapa banyak yang kita berikan, dan yang kita sedekahkan, dan yang kita kontribusikan gitu. Saya rasa gitu, Mas Yedda. Kesadaran seperti itu menurut Kang Abu, itu pure bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia, atau given, atau kolaborasi antara keduanya? Oke, kan setiap kelahiran itu pasti ada kualitas, Mas. Kualitasnya sudah pasti ada, levelnya beda-beda. Mungkin, mungkin ya, teman saya untuk nyampe ke level ini perlu, atau gini, saya ke level ini perlu 5 tahun. Tapi teman saya 1 tahun, Mas. Karena dia kualitasnya sudah di situ, gitu. Itu kualitas apa maksudnya? Kualitas kesadarannya, gitu. Kan setiap orang dalam kelahiran ini, kualitas kesadarannya kan beda-beda, gitu. Kaitannya sama rujo, barangkali ya? Kaitannya sama, ya, kesadaran ruhani lah, gitu. Makanya kan, menua itu pasti, mendewa itu itu pilihan, kan? Yang maksudnya, ya? Jadi, nggak semua orang menua itu, masih mendewa, sebelum tentu. Jadi, bisa jadi anaknya baru 17 tahun, tapi udah lebih dewasa daripada ibunya, misalnya. Itu sangat memungkinkan, gitu. Nah, ya mungkin Mas Andra sering dengar kata-kata old soul, Mas Andra. Gitu ya, old soul, gitu. Misalkan, jiwa yang old and bukan tua sih sebenarnya, matang sih ya. Bahasa paling pasnya tuh matang. Jadi, kematangan itu juga memengaruhi dalam konteks bagaimana berkontribusi, gitu, kira-kira. Maka, tiap lahir itu tingkat kematangannya beda-beda, dan nggak bisa dibandingkan. Itulah kenapa kita nggak bisa memaksakan orang untuk sadar tuh nggak bisa. Kenapa? Tingkat matangnya beda, tingkat menanam benihnya beda, berarti tingkat berbuahnya, panennya juga beda, gitu, kira-kira. Dan nanti kita rasain deh, apapun yang kita rasakan hari ini, apa yang kita tanam kemarin, ini panennya dirasain sekarang, gitu. Gitu, kira-kira. Iya, iya, iya. Nah, ini kan hampir semua teman-teman sepakat lah ya, kalau, apa ya, skill caranya kan aku ketika kemudian membreakdown berbagai macam tema-tema yang kadang juga kepiduran, tapi bisa memberikan jawaban yang sangat aman dan mengesankan, gitu kan ya. Nah, ini saya pikir pasti ada intervensi dari semesta lah ya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sih caranya Kang Abu di dalam mendownload kecerdasan semesta supaya itu kemudian mengalir dalam dirinya Abu Marlo dan bisa ditransformasikan kepada sahabat-sahabat semua yang membutuhkan. Barangkali ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan rutinitasnya seperti apa, gitu. Kalau nggak. Oke, jadi ini mungkin updating, apa namanya, consciousness kali ya, bahasanya. Maksudnya gini, meningkatkan tingkat kesadaran kalau kita bicara dalam konteks download. Cuman gini, teman-teman saya selalu mengulang-ulang. Apapun yang saya sampaikan, sekali lagi, tidak ada motif apapun untuk merendahkan atau untuk melawan atau untuk apapun, tidak. Tetapi ini pure dalam konteks kita belajar bersama, gitu. Makanya, Mas Hendra, saya tuh selalu ngomong bahwa jangan percaya omongan saya juga, gitu. Karena ini, si abunya nggak penting banget sih sebenarnya, gitu. Cuman, melalui saya, sesuatu mungkin teralirkan, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa direnungkan bersama, gitu, kira-kira. Ingat ya, si abunya nggak penting aja. Karena gini, mungkin kita pernah bahas ada rumus bahwa ini saya pakai bahasa guru saya yang asli, ya. Don't look up, don't look down, bahasanya. Kamu jangan terlalu mengidolakan karena siap-siap kamu akan kecewa, apalagi kamu merendahkan, gitu. Ketika kita mengidolakan sesuatu teramat sangat, pastikan dalam kehidupan ini dipastikan akan-akan ada yang kita lakukan dan akan ada yang kita terima sesuatu yang kita nggak suka aja terhadap apapun itu. Maka biasa aja. Nggak usah look up, nggak usah look down, nggak usah terlalu idle, apalagi merendahkan, gitu, kira-kira. Maka ininya nggak penting, gitu, ya. Makanya kalau rumusnya tiga fakir, bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, gitu. Gitu. Nah, jadi dengan rumus itu saya selalu ingin menyampaikan bahwa no offense, gitu. Ini mungkin perspektif yang mudah-mudahan bisa menambah bahwa saat itu nomor satu, gitu. Nah, yang kedua, Mas Entra ini mungkin sangat subjektif, ya. Sangat subjektif karena ini pengalaman, gitu. Meskipun, kalau, karena kan saya tuh baca juga buku-bukunya Jody Spenza, misalnya, Greg Braden, gitu, misalnya, atau Bruce Lipton, gitu. Itu, kalau, kalau, kalau bahasanya Jody Spenza itu quantum field, gitu, ya. Dia bisa mengartikan quantum field itu adalah di mana ruang tanpa nama, gitu, kira-kira. Ruang tanpa nama di mana ruangan itu adalah tempat bagaimana kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari semua atas pertanyaan, gitu. Nah, singkat cerita gini, Mas Entra dan teman-teman. Kalau ditanya kebiasaan, gitu ya, saya selalu membiasakan untuk bangun lebih pagi, udah pasti. Di mana bangun lebih pagi, nomor satu ketika bangun yang paling mungkin teman-teman juga bisa lakukan adalah jangan terlalu sibuk ngapa-ngapain dulu, terutama megang handphone, gitu, misalnya. Lepasin dulu, karena momen sebelum tidur dan momen bangun tidur ini penting banget, gitu, kira-kira. Jadi, sebisa mungkin sebelum tidur maafin semuanya, letting go, dan tidurlah dalam keadaan tanpa banyak tekanan-tekanan kebencian, gitu, misalnya. Itu satu. Sehingga dalam apa yang saya alami, itu ketika bangun, itu lebih refresh, dan saya membiasakan bangun early, gitu, bangun lebih pagi, gitu, dan pasti saya melakukan perenungan, atau apapun yang namanya motafakur, tapi mungkin bahasa saya, saya melakukan yang namanya meditasi, gitu. Saya menghening lah bahasa gampangnya. Karena dalam keheningan itu, ketika melepaskan semuanya, kalau pakai bahasanya Jody Spenza itu adalah tidak, udah tidak ada nama, udah tidak ada aku, udah no mind, udah no taste, udah no hear, dan seterusnya, itu masuk ke dalam konteks yang namanya kuantum field, gitu. Nah, mungkin kalau dalam tradisi Islam, itulah yang disebut tahajud, gitu. Tahajud itu kan artinya bangun, awaken, gitu. Makanya jam tiga, gitu, setengah empat, setengah tiga, pokoknya pagi, gitu, karena pagi itu fresh banget, gitu ya, kira-kira. Itu ketika santai, relax sebentar, untuk masuk terhubung dan terkoneksi, gitu. Nah, gitu. Itu ada sesuatu, tuh, disitu. Dan, saya sulit ngeritain, ya, Mas Endra. Tanpa penilaian, ya? Iya, tanpa penilaian. Tanpa penilaian. Tetapi, tetapi banyak hal yang, yang, ya, balik lagi, ya. Jadi, begitu bangun, tuh saya evaluasi, gitu, Mas Endra. Oke, evaluasi dulu. Evaluasi dulu, gitu. Apa yang dievaluasi? Kemarin, pelit gak ya, gitu, misalnya. Kemarin bencinya, kenapa aja, marahnya kenapa aja, emosi kenapa, itu ada sesuatu yang, saya cek, gitu. Ya ampun, ternyata kemarin problemnya ini. Oh, ternyata kemarin, saya gini, gitu. Itu tuh, ada satu yang, saya sebut, self reflection, gitu, Mas Endra. Saya ceking, gitu. Iya, iya. Oh, iya, iya. Kenapa gini, kenapa kesel, kenapa gini. Oh, itu tuh, jadi sebuah rutinitas untuk saya melakukan yang namanya self talk, gitu loh, Mas Endra. Oke, saya begini, saya begitu, gitu. Itu di awal-awal, pas bangun tidur tuh, dilakukannya kurang lebih seperti itu, gitu. Nah, selesai itu, semakin saya ngerti apa kekurangan saya, semakin saya lebih menerima diri, gitu, Mas Endra. Oh, aku salah di situ, ya. Aku ngomong salah ke diriku, gitu, ya. Maksudnya, bukan ngomongin benar-benar, salah secara, apa namanya, dualitas, bukan cuman, oh, ini yang menyebabkan aku, menyebabkan aku kemarin, kok gelisah. Nah, dari semua evaluasi begitu aku dia, Mas Endra, itu selalu mendapatkan something new, gitu, Mas Endra. Ada sesuatu yang baru, entah itu enlightened knowledge, entah itu enlightened, jadi ngerti, oh, aku kemarin baca. Tapi Mas Endra, maaf ya, ini juga bukan berarti nggak baca, nggak dengerin sesuatu. Bukan, ya. Gitu, maksud saya. Saya tiap hari meluangkan waktu untuk belajar, Mas Endra. Jadi, kalau ada waktu luang, at least saya baca buku, saya belajar, at least saya bikin modul, at least saya benar-benar, saya, apa ya, saya menyediakan waktu untuk mengisi nutrisi pengetahuan, gitu, Mas Endra. Dari apapun. Jadi, saya punya kebiasaan untuk dengerin orang ngomong, gitu. Tapi, setelah evaluasi perbaikan, penyempurnaan itu selesai, Kang Abu tetap diem. Diemnya itu langsung download itu terjadi, mengalir insight itu datang, atau bagaimana? Lebih-lebih dikonflikkan lagi. Oke, gini, Mas Endra, simpelnya. Jadi, begitu udah evaluasi, tuh hening kan? Iya. Saya udah langsung nyiapin di kanan tuh, si iPad saya nih, untuk bahan catatan. Gitu. Dan itu yang keluar tuh, sparkling-sparkling beberapa key point aja. Oh, ini, 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 ini. Gitu. Dan yang menarik, begitu hening, ada ini, 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 ini. Begitu saya dapat sesuatu, saya dapat jawaban yang, kayaknya kemarin gak ngerti ini deh. Gitu loh, Mas Endra. Nah, makanya saya rajin banget tuh. Gini. Berarti hening itu, cuman menikmati keluar masuknya nafas aja? Atau gimana? Gini. Sebenarnya, kalau sekarang, sekarang kita diberikan sebuah metodologi, keluar masuk hening, apa dan lainnya, itu kan khawatirnya menjadi sebuah patokan gitu loh, Mas Endra. Cuman, bisa dikatakan ketika hening, gini. Sebenarnya, menikmati keluar masuk nafas, itu tujuannya cuman satu kan. Supaya menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, itu aja. Jadi, saya rasa teman-teman, apapun yang teman-teman pakai metodologinya, tekniknya, tapi intinya teman-teman hanya menjadi observer, atau hanya menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosinya, intinya adalah, jadilah penyaksi itu aja. terserah caranya apa. Yang mungkin kalau teman-teman sering dengar, atau sering nonton saya kan, cara saya sederhananya gini, Mas Endra, duduk dengan hanya mendengarkan apapun suara yang didengar, gitu Mas. Tanpa penilaian. Tanpa penilaian. Gitu. Hadir sebagai penyaksi. Hadir sebagai penyaksi. Bisa start dari listening. Karena listening ini penting banget, gitu. Jadi, ketika mata dipejamkan, dan pendengaran saya hanya mendengarkan apa yang pendengaran saya mau dengarkan, tanpa di judge, tanpa dinilai, suara ini nggak usah dihiraukan, suara itu nggak usah dianalisa, itu masuk ke satu titik state meditate, gitu Mas Endra. Itu namanya peripheral atau stay di kesadaran. Stay di kesadaran. Nah, itu membuka gerbang, kotak Pandora, key point-key point yang akan hadir, gitu. Dan itu bisa dilakukan juga di luar meditasi statis. Pasti. Karena itu cuma triggernya. Nanti penjelasan-penjelasannya, entah saya ketemu buku ini, entah nanti ketemu siapa ngomong, entah nanti gimana, itu semua akan menjadi penjelasan-penjelasan ini semua, gitu Mas Endra. Nah, saya menyadarinya inilah yang disebut ikro, gitu Mas. Jadi Mas, karena saya melatih ini, itu saya benar-benar kalau ketemu orang, saya merhatiin, Mas. Saya gimana, gini. Jadi langsung gini, ntar, ntar. Saya melihat semua ini sebagai pembawa pesan, gitu loh Mas Endra. Sayangnya itu yang melatih saya juga untuk nggak benci sama orang, gitu Mas. Karena gini, begitu saya benci sama orang ini dan saya menolak orang ini, saya lagi nggak dapetin jawaban nomor satu, gitu Mas. Senyebelin-nyebelin. Latihan ya, Mas, ya? Pasti latihan, gitu. Kan saya juga selalu sering ngomong sendiri-sendiri kemana-mana bahwa siapapun yang datang pasti utusannya Allah atau Allah, gitu lah kira-kira. Tapi Mas Endra, emang kita nggak bisa pungkiri, susah ngeliat Allah di orang nyebelin, sih. Allah nyebelin banget, sih, kita misalnya, ya. Tapi mau nggak mau, ya. Quote and quote, gitu. Tetapi, setidaknya buat saya secara subjektif, begitu nyebelin, saya mulai sadar, jawaban, nih. Pasti ada sesuatu, gitu. Dan yang menarik, Mas Endra, saya melatih, gitu ya. Saya melatih untuk menjaga tegangan marah benci iri dengki, itu intensif banget, gitu, Mas Endra. Jadi, belok dikit, balik lagi ke tengah. Belok dikit, balik lagi ke tengah, gitu. Maka, gini, Mas. Saya mengartikan Ihdina Sirotol Mustakim adalah tunjuki jalan yang tetap membuatku tenang, gitu, Mas Endra. Karena jalan ketenangan itulah yang tetap membuat saya bisa ngeliat jawaban dari siapapun yang datang ke kita. Karena begitu kita belajar melihat siapapun yang datang ke kita sebagai pembawa pesan, contoh, Mas Endra. Aduh, ini keren banget, sih. Saya cerita Rumi dikit, boleh ya, Mas Endra, ya? Ini keren, sih. Jadi, Rumi pernah menceritakan tentang gini, Mas Endra. Hubungan antara anak dan ayahnya. Di mana seorang anak dan ayahnya ini punya hubungan kekerabatan yang deket banget, gitu, kira-kira. Singkat cerita, anaknya ini ulang tahun, Mas Endra. Dan ayahnya pengen ngasih surprise, gitu. Begitu si ayahnya pengen ngasih surprise, si ayahnya itu pakai topeng monster-monsteran, gitu lah, kira-kira. Jadi, pas mau jam 12 teng, ceritanya pakai topeng monster, datang ke kamarnya, dia bikin kaget anaknya. Wah, gitu. Harapan ayahnya, anaknya akan ketakutan dan nangis, gitu. Tapi realitasnya, begitu ayahnya, wah, pakai topeng, si anaknya cuma senyum-senyum dan bahagia, gitu. Ayahnya nanya, Mas Endra, begitu, kamu kenapa sih, nak? Kok nggak takut? Kan ini topengnya menyeramkan. Jawaban anaknya keren banget. Ayah, bagaimana aku takut dengan topeng itu sementara aku tahu siapa di belakang topeng adalah orang yang aku cintai, dia bilang. Bagaimana aku takut terhadap topeng monster itu ketika di belakang topeng itu adalah orang yang pasti nggak mungkin menyakitiku sebagai ayah, gitu, Mas Endra. Dan, wah, dah siat sih, ketika itulah mungkin kalau kita bicara tentang malikin nas, gitu ya. Allah ini udah bukan lagi rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Yang dia akan tampil dengan topeng-topeng monster itu. Dan kalau kita sadar, di belakang penderitaan-penderitaan itu hanyalah Allah yang sedang menyamar, gitu, Mas Endra. Dan ketika kita tahu di belakang itu hanyalah kasih sayang dia. Seperti si anak ini menjawab ke ayahnya, Ayah, bagaimana aku takut ketika aku tahu engkau di belakang semua topeng monster yang menyeramkan. Gitu, Mas Endra. Sangat isu. Aduh, mas. Aduh, aduh, aduh. Reading ini teman-teman yang menyeri. Pasti lah. Nah, gini kan, berarti aku kadang ini rilis banget penjelasannya terkait dengan meditasinya yang kamu tadi ya. Aku kan melihat banyak sahabat-sahabat itu ya, ikut meditasinya guru A, geser lagi, meditasinya guru B. Terus kan? Sudah di tahun ke tahun. Ada yang baru bingung lagi rosok, ya ikut lagi kan? Baru lagi, ikut lagi kan? Iya, iya. Nah, sementara sebenarnya, yang saya rasakan sendiri sih, sebenarnya udah ada sih satu, satu yang ketika aku lakukan itu secara konsisten, aku sering banget dapat insight gitu. Tapi karena banyak guru yang tak datangi gitu, sehingga kan terjadi kompangasi gitu ya, secara sengaja walaupun tidak gitu. Itu yang kemudian juga tidak membuat laku ritual itu menjadi konsisten dan membuahkan sebuah output yang sesuai dengan yang kita harapkan dan kita idealkan gitu. Nah, kan Abu, saran, tipsnya buat aku, buat sahabat-sahabat yang terpontang-panting, terumbang-ambing oleh pelajaran guru-guru spiritual satu dan lainnya apa ya? Oke. Saya juga bicara gini kan udah mengalami perjalanan panjang ya, Mas Yantara. Dan saya rasa saya sangat menghormati semua guru-guru. Saya sangat menghormati siapapun yang pernah hadir dalam hidup saya sebagai guru ya, karena kita, saya selalu menganggap diriku saya ini adalah pembelajar gitu, Mas Yantara. Jadi, semuanya guru buat saya gitu. Tetapi poinnya mungkin yang ingin saya sampaikan gini, Mas. Pada akhirnya, kita semua akan memiliki cara kita masing-masing gitu. Karena pada akhirnya, kita nggak bisa meng-copy-paste cara siapapun di luar diri kita. Karena mereka bukan kita gitu, Mas. Gitu. Mas Yantara, saya ngomong gini tuh bener-bener dengan pengalaman panjang. Iya kan? Saya ngikutin 5 tahun. Nggak dapet, Mas. Karena kenapa? Sebelum mau melakukan aja, udah ada harus di sini gitu. Apalagi maaf banget ya, maaf banget. Ketika udah mulai diceritain, udah mulai ada konsep contoh, Mas. Begitu ada orang masuk, dia cerita, wah, kayaknya ketemu Tuhan tuh ngeliat, ini biru banget. Wah, gitu lah. Misal, misal. Iya, iya, iya. Sehingga ketika orang ngobrol, dia udah mulai memprogram bahwa, oh, ketemu Tuhan, berarti ketemu biru. Gitu, Mas Yantara. Kebayang nggak? Sebelum dia memulai meditasi, udah ada keinginan untuk biru. Sudah ada, data itu udah masuk. Datanya udah masuk. Bahkan dia udah nggak meditasi di situ. Iya, iya, iya. Padahal pada dasarnya, yang namanya meditasi, hening atau apapun, menerima dan tidak menolak apapun yang terjadi gitu. Dan ketika kita, maaf ya, tidak pernah orang akan mendapatkan ketenangan ketika dia bermeditasi dengan tujuan tenang. Nggak akan dapat aja, Mas Yantara. Kenapa? Meditation sama dengan journey without goals. Perjalanan tanpa tujuan, Mas. Perjalanan tanpa tujuan. Jadi kalau meditasi udah ada tujuannya, udah bukan meditasi namanya. Berarti dia udah masuk ke dalam keinginan di situ. Jadi dia nyari, Mas. Jadi pas gini, nyari mana, mana. Padahal udah ada sejak awal, Mas. Maka semakin kita tidak mencari, melepaskan, mungkin rumusnya tuh... Terima kasih sudah menonton!